Penuaan dimulai dari kaki kemudian ke atas Jaga kaki Anda Dengan gues bersepeda atau jalan kaki, sudah benar Ketika kita tua, kaki kita harus dijaga selalu kuat Ketika kita bertambah umur atau menua, kita tidak perlu takut rambut kita beruban, kulit kendur, atau keriput Tapi kakilah yang penting Di antara tanda-tanda umur panjang, ternyata otot kaki yang kuat tercantum sebagai faktor yang paling penting dan esensial Jika Anda tidak menggerakkan kaki selama 2 minggu saja, kekuatan otot kaki Anda akan berkurang 10 tahun Sebuah penelitian menemukan bahwa baik tua maupun muda, selama 2 minggu tidak aktif, kekuatan otot kaki dapat melemah sepertiganya Yang setara dengan penuaan 20-30 tahun Saat otot kaki kita melemah, butuh waktu lama untuk bisa pulih, bahkan jika kita melakukan rehabilitasi dan latihan nanti Karena itu, olahraga teratur seperti jalan kaki dan bersepeda sangatlah penting Seluruh berat badan atau beban tetap dan bertumpu pada kaki Kaki adalah sejenis pilar menahan beban tubuh manusia Yang menarik, 50% tulang seseorang dan 50% otot dari totalnya ternyata ada di 2 kaki Sendi dan tulang terbesar dan terkuat tubuh manusia juga ada di kaki Tulang yang kuat, otot yang kuat dan sendi yang fleksibel membentuk segitiga besi yang membawa beban terpenting pada tubuh manusia 70% aktivitas manusia dan pembakaran energi dalam hidup seseorang dilakukan dengan aktivitas 2 kaki Apakah Anda tahu ini? Ada seseorang ketika masih muda, pahanya memiliki kekuatan yang cukup untuk mengangkat mobil kecil Kaki adalah pusat penggerak tubuh Kedua kaki memiliki 50% syaraf tubuh manusia dan 50% pembuluh darah dan 50% darah mengalir melaluinya Ini adalah jaringan peredaran darah besar yang menghubungkan tubuh kita Hanya bila kaki sehat, maka konvensi arus darah mengalir dengan lancar Sehingga orang yang memiliki otot tungkai yang kuat, pasti akan memiliki jantung yang kuat Penuaan ternyata dimulai dari kaki, kemudian ke atas Seiring bertambahnya usia, akurasi dan kecepatan transmisi instruksi dari otak ke kaki menurun Tidak seperti saat seseorang masih muda Selain itu, apa yang disebut kalsium pupuk tulang cepat atau lambat akan hilang seiring berjalannya waktu Yang membuat lansia lebih rentan terhadap patah tulang Fraktur patah tulang pada lansia dapat dengan mudah memicu serangkaian komplikasi lain Terutama penyakit yang fatal seperti trombosis otak Taukah anda, ternyata 15% pasien lansia meninggal dalam waktu 1 tahun karena patah tulang paha Melatih kaki tidak ada kata terlambat bahkan setelah usia di atas 60 tahun Meskipun kaki kita secara bertahap akan menua seiring waktu Melatih kaki adalah tugas seumur hidup kita Hanya dengan memperkuat kaki, seseorang dapat mencegah penuaan yang lebih lanjut Harap jalan kaki setidaknya 30-40 menit setiap hari Untuk memastikan bahwa kaki anda mendapatkan latihan yang cukup Dan untuk memastikan otot-otot kaki anda terjaga tetap sehat Silahkan anda membagikan ke teman lansia dan anggota keluarga yang lain Nah, selain kita rutin berolahraga dan berjalan kaki Salah satu faktor yang terpenting adalah kita harus selalu memenuhi tercukupinya kebutuhan kalsium Karena kalsium berperan penting untuk seluruh organ tubuh kita Yang terpenting adalah untuk tulang Terima kasih telah menonton!